Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Pagi ini kita mau kulineran pecel di Sengonagung. Yuk berangkat, tapi bungkus saja ya, makan di rumah. He he, warung bakna, dari warung bambu menjadi destinasi kuliner karyawan pabrik. Berdiri sejak tahun 2000, warung melekerini telah menjadi saksi bisu perjalanan kuliner di Sengonagung, Pasurwan. Berawal dari warung bambu sederhana. Tine warung bakrini telah berkembang menjadi warung tingkat 2 yang ramai dikunjungi. Menu utama warung baknya adalah pecel khas Pasurwan, yang terkenal dengan rasa pedas dan gurihnya. Pecel disajikan dengan berbagai macam lauk paul, seperti tempe goreng, tahu goreng, rempeyeng, dan sambal. Rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau membuat warung bakrini menjadi favorit para karyawan pabrik yang chef pagi. Tak hanya itu, warung bakna juga berkolaborasi dengan OMKM Jajanan Basah untuk menyediakan berbagai macam pilihan makanan ringan. Bagi para pengunjung, kolaborasi ini semakin memperkaya pilihan kuliner yang tersedia di warung mebakrini dan menjadikannya destinasi kuliner yang lengkap. Lokasi warung bakna yang strategis, yaitu di dekat perempatan desa Sengonagung Purwosari Pasurwan, juga menjadi salah satu faktor kunci kesuksesannya. Warung ini mudah dijangkau oleh para karyawan pabrik yang ingin menikmati sarapan atau makan siang sebelum memulai bekerja. Kisah sukses warung bakna menunjukkan bahwa dengan kegigihan dan inovasi, usaha kuliner kecil dapat berkembang dan menjadi destinasi kuliner yang digemari banyak orang. Warung bakrini menjadi inspirasi bagi para pelaku OMKM di Sengonagung dan sekitarnya untuk terus berkarya dan menciptakan kuliner yang lezat dan berkualitas. Warung, 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 Warung. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!